Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini Wow, syukur Muhyiddin dibebaskan Akhirnya Muhyiddin tak payah tidur dekat penjara SPRM Akhirnya Muhyiddin tak payah nak tidur Beralaskan kerusi atau meja kah ataupun apa je lah Dekat pejabat SPRM tak payah Muhyiddin dibebaskan Akhirnya Muhyiddin dibebaskan dengan jaminan SPRM Tapi selepas itu Muhyiddin berkata Saya akan jawab di mahkamah Wow Memanglah tak akan jawab di kedai kopi pula Jawablah di mahkamah Dan janganlah takut Kalau betul tetap betul Saya percaya Sentiasa percaya ini Tuhan tak akan biarkan orang yang benar kalah Tetapi kalau memang salah Tuhan mana nak tolong orang salah Jadi kalau Muhyiddin betul Tak payah takut Lawan Mesti menang punya Tapi kalau salah Habis lah kau Kalah di mahkamah Kalah lagi di akhirat Nah Sudahlah masuk penjara Masuk neraka lagi Jadi Jangan takut Saya percaya Yang benar Pasti akan benar Akhirnya kebenaran akan menang Muhyiddin memberikan satu ulasan Dia berkata Saya datang pagi tadi Untuk membolehkan SPRM Merakam percakapan tambahan saya Saya hadir tanpa paksaan Untuk membantu siasatan Walaupun pada saya Ini satu penindasan politik Dan penganian terhadap saya Dan bersatu SPRM membangkitkan dua perkara Iaitu projek Janawi Bawah Dan rayuan pembatalan cukai Oleh Shen Mokhtar Janawi Bawah adalah projek Semasa pandemik COVID-19 Untuk membangunkan Semula ekonomi negara Khususnya menyelamatkan Kontraktor Bumi Putra Yang akan jatuh bankrupt Tapi masalahnya Tapi masalahnya Banyak sangat Kesilapan teknikal Dalam Dalam Janawi Bawah Macam mana orang Cina Pula dapat projek Janawi Bawah Itu kena jawab lah Katanya sedihnya Ini dijadikan modal Politik Seolah-olah Ini satu skim Untuk mencuri Uang negara Jawab lah nanti Di mahkamah Kalau menang di mahkamah Kalau menang di akhirat Oke Tapi kalau Menang di mahkamah Kalah di akhirat Sama juga Kalau kalah di mahkamah Kalah lagi di akhirat Lagilah teruk Itulah sebabnya Jumlah yang dituduh Berubah-ubah Daripada 600 bilion Kepada 530 bilion Kemudian turun Mendadak kepada 92.5 bilion Turun lagi Ke 45 bilion Dan akhirnya 300 juta 300 juta pun Kena juga Najib Razak Baru 42 juta Bukan 300 juta Baru 42 juta Yang ini 300 juta Menggunakan fitnah ini Katanya SPRM Membekukan Akaun Bank Bersatu Untuk menghancurkan Bersatu Inilah jahatnya Fitnah Bagi tahu itu Dekat Pemimpin-pemimpin Pas Yang suka fitnah Bagi tahu diorang Yang selalu Meminta maaf Kerana Memfitnah itu Bagi tahu Betapa jahatnya Fitnah Dan suruh diorang Berhenti Berani ke SPRM Seharusnya Mengetahui Dari semua Keterangan Yang diambil Bahawa Tidak berlaku Sebarang salah guna Kuasa Atau perbuatan Merasuah Amatlah malang Jika uang Dalam akaun bersatu Yang merupakan Dana politik Dianggap Sebagai suapan Katanya Saya telah Menegaskan Bahawa Saya tidak Melakukan Apa-apa Kesalahan Di bawah undang-undang Saya bukan Pihak yang Mempunyai kuasa Untuk meluluskan Sebarang projek Kerajaan Kuasa melulus Adalah di bawah Bidang kuasa Kementerian Kewangan Saya sekadar Melaksanakan Keputusan kabinet Yang menghendaki Pejabat Perdana Menteri Memanjangkan Permohonan projek Untuk dipertimbangkan Oleh Kementerian Kewangan Mengikut syarat Dan peraturan Yang berkuat kuasa Teguh Zafrul Kena jawab Yang ini pula Wih Panjang cerita Lalu pas ini Katanya lagi Saya tidak pernah Memberi arahan Atau mempengaruhi Keputusan yang dibuat Oleh Menteri Kewangan Takkan Saksi Lain cakap Muhyiddin lain cakap Bah nanti kita tengoklah Apa saksi cakap Kalau saksi cakap E Muhyiddin kata E Oke Tapi kalau Muhyiddin kata E Saksi kata B Hahaha Saya juga tidak pernah Berjumpa dengan kontraktor-kontraktor Yang mendapat projek Dan tidak pernah Menerima uang Daripada mereka SPRM tidak mempunyai Sebarang bukti Bahawa saya telah Menerima uang Kata Muhyiddin Nah jadi sebenarnya Sekarang siapa yang salah Muhyiddin kata SPRM kata Ataupun undang-undang Malaysia Yang bersalah Jadi bagaimana Saya boleh dituduh Menerima rasuah Dan menyalah guna kuasa Katanya Cukai Yayasan Al-Bukhari Perkara kedua Ialah rayuan pembatalan cukai Daripada Yayasan Al-Bukhari Yang dinaungi oleh Tan Sri Sen Mokhtar Al-Bukhari Tan Sri Sen Mokhtar Adalah kawan baik saya Yang setelah kenal Lebih 30 tahun lalu Beliau adalah seorang hartawan Dan dermawan Melayu Yang terkenal Dan akrab dengan saya Inilah faktanya Yayasan Al-Bukhari Menjalankan Kerja-kerja amal Dan kebajikan Khususnya membangunkan Islam Dan membantu umat Islam Atas semua itu Yayasan ini Berikan kelulusan Pengecualian cukai Oleh kerajaan BN Sebelum ini Selepas PRU 14 Kerajaan gabungan PH Tertubuh Menteri Keuangan Daripada DAP Lim Guan Eng Telah membatalkan Pengecualian yang telahpun Diluluskan kepada Yayasan Al-Bukhari Semasa saya menjadi Perdana Menteri Tansri Syed Mokhtar Telah membuat rayuan Atas pembatalan tersebut Saya telah meminitkan Sila teliti rayuan ini Sekiranya teratur Saya tidak dapat tahan Rayuan ini telah Dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan Dan Lembaga Hasil Dalam Negeri Dan kemudian Diluluskan Oleh sebab Minit saya tersebut Saya kini didakwa Menyalahgunakan kuasa Jika ada sumbangan Daripada Tansri Syed Mokhtar Ia adalah sumbangan politik Yang dimasukkan terus Ke ekon bersatu Bukan ke ekon saya Kata Muhyiddin Nah Dia mengaku juga Ada duit masuk Mengaku juga Muhyiddin Ada duit masuk Daripada Tansri Syed Mokhtar Kalau ada Jika ada sumbangan Daripada Tansri Syed Mokhtar Dia kata Itu sumbangan politik Dimasukkan terus Ke bersatu Yang itu Yang disiasat Tulih SPRM Nah Satu sen pun saya Satu sen pun Daripada sumbangan tersebut Tidak diberikan kepada saya Untuk kegunaan saya Kata Muhyiddin Betul itu Saya tahu Tansri Syed Mokhtar Ada memberi sumbangan keuangan Kepada parti-parti politik Selama berpuluh tahun Ini termasuk Parti-parti politik pemerintah Jawab pula BN kena jawab Siapa lagi PH kena jawab Siapa lagi kena jawab Eh banyaknya nak jawab Betul ke Jika Tansri Syed Mokhtar Juga ingin Memberi sumbangan Kepada bersatu Sebagai parti Yang memperjuangkan Dasar-dasar yang baik Untuk orang Melayu Dan negara Dimana salahnya Katanya Saya tidak pernah Memberi arahan Atau mempengaruhi Kementerian keuangan Supaya meluluskan Rayuan tersebut Saya telah jelaskan Semua ini Kepada pegawai penyiasat SPRM Dalam keadaan biasa Tidak ada asas Untuk mendakwa saya Di bawah mana-mana Undang-undang Tetapi telah ada arahan Daripada pihak paling berkuasa Dalam pentadbiran negara Supaya saya didakwa Jadi Walau apapun Penjelasan yang saya berikan Saya tetap akan didakwa Kesimpulannya Daripada dua perkara Yang saya sebut tadi Mereka telah mengembangkannya Menjadi tujuh pertuduhan Ke atas saya Wow Ini satu tuduhan Kepada SPRM Yang agak dasyat nih Tujuannya adalah Untuk memalukan saya Dan menghirin saya Ke mahkamah esok Katanya Bukan Bukan untuk memalukan Tapi untuk ini Untuk mempertahankan Undang-undang yang ada di Malaysia Kan itu jalan yang betul Bahwa pergi mahkamah Seorang yang belum bersalah Belum bersalah Sebelum dibuktikan Bersalah di mahkamah Jadi ini cara yang baik juga Sebenarnya Untuk Muhyiddin Yassin Membersihkan namanya Pendakuan terpilih ke atas saya Adalah satu tindakan politik Berniak jahat Dilakukan oleh Pakatan Harapan Dan Barisan Nasional Balik-balik Pendakuan terpilih Aku pening Sudah pendakuan terpilih nih Semata-mata Untuk melumpuhkan Dan menghancurkan Bersatu dan Perikatan Nasional Anwar Ibrahim Tahu bahawa Perikatan Nasional Mendapat sokongan padu Daripada rakyat Terutamanya Orang Melayu Dan Biputra Dan akan menang besar Dalam enam Pilihan daya negeri Yang akan Dan akan tidak lama lagi Kita tengoklah Kita tengoklah Kalau Uang Bersatu sudah kena beku Kita tengok Masih boleh menang Ketidak Tapi jangan lupa Jangan lupa Pas banyak duit Nah itu yang telah disebut Oleh pemimpin pas Pas banyak duit Boleh bantu Bersatu Jadi jangan lupa Masih lagi banyak duit Dalam Perikatan Nasional Tak payah risau Saya yakin dan percaya Dengan izin Allah SWT Jua Anwar Pakatan Arpan Dan pati-pati Yang bersekongkol Denganya Akan dihukum Beli rakyat Dalam pilihan raya Saya menegaskan Bahwa saya tidak bersalah Dan saya akan Jawab segala Pertuduhan terhadap Saya di mahkamah Ditulis oleh Muhyiddin Yassin Yaitu bekas Belum bekas Muhyiddin Yassin Yaitu Presiden Bersatu Pengurusi PN Dan bekas Perdana Menteri Artikel ini adalah Kenyataan media penulis Dan tidak semestinya Mencerminkan pendirian Rasbi Daripada Malaysia kini Dan tidak mencerminkan Pendirian daripada Channel ini The Twin TV Kita jumpa lagi Bye-bye